Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Mas Peri selaku pemateri pada kali ini dan seluruh peserta yang berbahagia. Buji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rimpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan barunya kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir pada acara pagi ini. Baik teman-teman, perkenalkan saya Salsa Bila selaku pemandu acara pada pagi hari ini. Mengucapkan selamat datang di pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022. Dalam acara pelatihan software Vol. 4 ke-2000 Season 3 dengan tema mempersiapkan penguasaan skill software mahasiswa sipil terhadap persaingan di dunia saja. Selanjutnya, saya akan menyampaikan selamat datang di pagi. Yang pertama, peserta pelatihan software. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, sesainya. Yang keempat, pembacaan doa. Selanjutnya, saya akan membacakan tata terti keserta. Yang pertama, peserta pelatihan software wajib menaati peraturan yang ada. Yang kedua, kewajiban peserta. A, peserta pelatihan software diwajibkan hadir dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. B, peserta pelatihan software wajib menggunakan pakaian dengan ketentuan dress code yang telah ditentukan oleh Anitya, yaitu bebas sopan dan rapi. C, peserta pelatihan software wajib menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh Anitya. D, peserta pelatihan software wajib menggunakan format pertama yang telah ditentukan, yaitu peserta underscore nama lengkap. E, peserta pelatihan software wajib melakukan presensi pada awal dan akhir kegiatan. Ketiga, peserta pelatihan software wajib konduksif pada saat acara berlangsung. Yang keempat, pada saat sesi tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan virtual raise hand terlebih dahulu atau dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama lengkap underscore pertanyaan. Bagi peserta pelatihan software mengalami kendala, dapat menghubungi kontak persen yang ada pada grup peserta. Selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Panji, disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senang kita bersama menundukkan kepala berpunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah yang maha pemberi petunjuk hidup kami. Tunjukkanlah jalan yang benar sehingga setiap langkah kehidupan yang kami ambil dapat memberikan manfaat pada hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan kegiatan pelatihan software Departemen Teknik Sipil UM 2022 guna memotivasi kami untuk terus meningkatkan pengetahuan kami serta dapat meningkatkan kesungguhan kami dalam meraih prestasi. Ya Rabb, dido'i dan berkailah kegiatan kami pada pagi hari ini agar diberi kemudahan dan dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah Tuhan yang pengasih, jadikanlah kami umat yang mampu bersabar atas segala ketetapanmu dan berikanlah kami pemahaman agar kami dapat memetik ilmu pada kegiatan ini. Ya Allah ya Mujib, engkaulah yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Sungguh, hanya kepadamulah tempat kami memohon. Rabbana takobal minna innaka atasemiul alim, wadub alayna innaka atasatawakurrahim. Rabbana adina fidunia hasenah, kafil ahirati hasenah, wajina azabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasikun, wassalamu'l alamursalin, walhamdulillah hirabil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan materi Sab 2000 yang akan disampaikan oleh Mas Ferry. Halo Mas Ferry, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Apakah sudah siap Mas buat nyampein materi? Sudah siap ya. Oke, kepada Mas Ferry, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada teman-teman panitia, setelah peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kegiatan peta hari ini lancar dan diberi pemahaman yang lebih. Langsung aja ya saya mulai. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu. Kemarin kan masih pembebanan ya. Saya skip screen dulu. Ini ya, kelihatan ya Udhan? Siapnya. Apa, udah kelihatan? Ya Mas. Sudah terlihat. Ya, kemarin kan pembebanan lah. Nah, untuk mengecek terlebih dahulu bebannya itu caranya dengan display. Ini, show object. Nah, kalian tinggal pilih beban kalian yang kalian imunkan kemarin yang apa. Ada beban join, sudah yang sudah saya jelaskan kemarin. Ada frame, ada area. Nah, terlebih dahulu kita cek dulu ya yang join ya. Apa, ada yang beban join dan udah benar. Nah, di sini ada angin, gempa, hidup, mati. Nah, kalian tinggal ngintukannya mana? Berhidup, enggak ada beban mati, enggak ada beban mati tambahan, enggak ada. Oh, ternyata ini enggak ada beban terpusatnya ya. Kemudian kalian cat lagi. Display lagi ya. Show object load assign. Kemudian yang bagian frame. Nah, di sini ada beban angin. Kalian klik aja, nanti keluar. Nah, ini kan, ini enggak ada. Soalnya yang saya klik bagian ini, Windows yang ini. Nah, kalian terhidupkan beban kelihatan. Nah, seperti ini. Berarti beban anginnya kelihatannya di atas. Kemudian kita cek lagi beban yang lain. Frame, beban angin, udah. Beban hidup ya, beban hidup. Nah, di sini ada juga, ini beban hidupnya, ini 100 kilo. Kenapa 100 kilo ini diasumsikan di setiap tengah bentang holding itu ada satu orang pekerja untuk menyelesaikan penutup atap. Makanya ini, di tiap titik ada 100 kilo. Seperti itu ya. Kemudian, beban hidup udah. Sekarang beban mati tambahan. Kalau beban mati, ini beban mati struktur sendiri ya. Jadi, otomatis udah kita inputkan ke beban mati tambahan. Nah, di sini udah. Berarti di atap ini udah ada di sini kelihatan beban mati tambahannya itu 50. Kemarin diimputkan 50. Kalian cek, oh, udah benar 50 kilogram per meter. Ya, untuk beban merata ini ya. Kemudian, untuk beban dinding-nya, kalian lihat juga. Dinding atau kaca, di sini saya inputkan 40 kilogram per meter. Sama ya, udah ya. Kalau udah, kemudian beban area. Kita cek beban areanya. Sama, display. Show object. Load assign. Nah, sekarang bagian yang area. Kalian klik. Nah, di sini ada beban yang saya ikutkan kemarin itu beban mati tambahan. Kita cek dulu. Nah, di sini keluar. Kita dua dimestikan untuk bagian tenanya. Nah, ini. Ini kan nggak kelihatan. Cara biar agak besar itu tulisannya. Di sini, option. Terus ini, dimestir tolerance. Nah, di situ keluar ada di bagian ini. Maksimum grafik font size sama minimum grafik font size. Nah, kalian ganti. Oh, ini jadi 6. Terus ini jadi 10. Oke. Nah, ini jadi besar kelihatan. Atau di zoom juga bisa. Di sini, beban areanya 148 kilogram per meter persegi. Untuk beban mati tambahan. Nah, di situ sudah include beban keramik, beban spesi untuk keramik. Untuk ada pelapon. Ada juga mekanikal elektrikal. Nah, di situ. Mekanikal elektrikal ini juga ada saluran AC. Juga bisa dari toilet dan lain-lain gitu ya. Untuk beban mati tambahannya. Sekarang beban hidup, kita cek display. So, objek load send area. Terus kita cek bagian yang beban hidup. Oh, di sini areanya yang beban hidup. Nah, di sini keluarnya 383 ya. Untuk beban kelas. Saya masukkan ini beban kelas. Semua ada kelas. Jadi, ini di mana beban hidup 383 ini? Nah, ini carinya di SNI ya. SNI 1727 2020 yang terbaru. Nah, yang cari nanti ada sekolahan, ada ruko, ada rumah tinggal. Terus ada juga gudang, ada juga kantor gitu ya. Toko, ruko gitu juga ada. Nah, di sini sudah tertera. Jadi, kenapa acuannya dari SNI? Nah, dari SNI ini sudah menjadi standar untuk Indonesia. Yang mana jika kalian merencanakan memakai itu dengan aman dan tepat. Tetapi ketika pelaksanaan itu ada ropoh atau kegagal struktur. Nah, nanti yang dicek ini perencanaan terlebih dahulu. Kalau perencanaan itu sesuai standar dan yang diimungkan sudah benar, maka yang ditanyakan lagi itu bagian dari kontraktor. Nah, kontraktornya sudah benar belum pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan. Seperti itu ya. Jadi, kalau bisa sebagai engineer atau perencanaan, kalau bisa kalian itu sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Itu SNI atau AISTE juga bisa. Terus AISTE juga bisa untuk baca. Kalau SNI baca juga ada Indonesia. SNI beton juga ada. Nah, jadi sering-sering baca lah. Kalau sering baca, biasanya hafal. Jadi, misal sekolah 383. Kemungkinan nanti buku atau toko, atau mungkin rumah tinggal 200 kg per meter persegi. Contohnya seperti ini ya. Kemudian, kalau sudah lah, ini bawahnya sudah dikasih joinnya. Berarti sudah tinggal analisis. Kita analisis, caranya ini analisis. Kalian set analisis option. Di sini ada space frame, plan frame, plan grid, space trust. Kalian cari yang space frame. Soalnya ini tiga dimensi ya. Kalau sudah, oke. Oh iya, jangan lupa. Untuk plat kalau bisa, kalian merger. Di pecah-pecah. Jadi, di pecahnya per satu meter. Kita select terlebih dahulu ya untuk platnya. Select. Kemudian, properties. Area section. Nah, kalian ambil ini. Plat. Ini sama shear wall. Kalian select. Nah, close. Kemudian assign. Area. Kemudian, automatic area meshing. Terus, kalian cari yang per satu meter. Nah, ini kan 1,2. Kalian ganti satu meter. Kalau sudah ini, apply. Oke. Jadi, ini sudah di meshing ukuran satu kali satu. Untuk platnya ya. Kenapa kalau satu kali satu? Untuk melihat gaya untuk platnya itu, penulangannya jadi setiap satu meter. Jadi, jaraknya berapa-berapa itu setiap satu meter. Makanya, di meshing satu meter. Satu meter persegi. Kalau sudah, sudah semua. Kita analisis. Caranya analisis. Nah, kemudian ini. Create analysis model. Atau set load. Set load dulu. Set load. Kita set dulu. Kalau bisa ini. Untuk bagian ini. Kalian sudah di run semua. Mulai dari dead. Model. Beban mati. Tapi hidup. Angin. Gempa lah. Nanti kalau kalian analisis. Atap atau orang. Apa namanya. Kuda-kuda itu. Kalau rangka lah. Kalau rangka. Modanya jangan di run. Soalnya modal di sini. Pengaruh ke periode alami. Getar ya. Jadi, kalau rangka tidak ada periode alami getar. Modanya ini kita run. Soalnya ini bawa gedung. Portal ya. Seperti itu. Kalau sudah. Kalian run. Ini so afternya kalian cari yang berapa. Misal kalau gempa kalian kan 20 kemarin. Kalian ganti 20 juga bisa. 20 analisa itu. Kalau sudah run. Tinggal run. Seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini kan sudah kemesing. Satu meter, satu meter. Kalau kotak-kotak seperti ini. Kemudian, kalian ini. Ini. Saya kasih materi untuk bagian pengelolaan hasil analisisnya. Saya set screen terlebih dahulu. Terlebih dahulu materinya. Ini materi membaca hasil analisis. Pertama itu, deformation shape. Di sini kalian bisa pilih display. Kemudian show deformation shape. Atau dengan shortcut F6 pada keyboard. Atau mungkin kalian sudah ganti shortcut-nya jika bisa. Kemudian pilih case combo yang sudah kalian namai. Kemudian klik apply. Terus oke. Nah, di sini ada scaling. Yang mana ada otomatik dan user defined. Yang otomatis di sini menampilkan visual. Perubahan bentuk struktur secara otomatis sesuai dengan program tersebut. Kemudian ada user defined. Yang mana menampilkan perubahan bentuk struktur berdasarkan skala. Nilai skala yang sudah ditentukan oleh pengguna software itu sendiri. Kemudian ada contour option. Yang mana ada draw contour of object. Untuk melihat diagram warna pada perubahan bentuk bagian strukturnya. Kemudian ada contour komponen. Menentukan warna diagram sesuai arah perubahan struktur. Mulai dari deformasinya. Kemudian deformasi lendutan atau simpangannya. Seperti itu. Sesuai dengan contournya itu tadi ya. Kemudian ada soukontur kontur kontur yang mana menampilkan warna diagram lebih halus. Di situ, di bawah itu deformasi ya. Sebelum di deformasi itu ditampilkan lebih terlebih dahulu. Kemudian ada kupikul yang mana menampilkan elemen. Nah, elemen setiap pias yang lebih banyak ya warnanya. Misal warnanya semakin merah-merah lah. Semakin di situ gayanya lebih besar gitu. Kebanyanya juga lebih besar. Kemudian ada, ini contohnya. Nah, di situ kan ada warna biru. Itu ada skalanya di kanannya itu diagram bar. Yang di sini, di sini ya. Ini ada diagram bar, ada 4,8. Ini sesuai dengan simpangannya ya. Atau story brief-nya biasanya ya. Kemudian di sini ada tampilan PT OBJ. Ada U1, U2, U3, R1, R2, R3. Di sini ya, saya jelaskan ya. Untuk headline output itu, pada jahat yang mengalami perpindahan dan transaksi ya. Di bagian titik ini. Terus di klik kanan. Maksudnya di klik kanan ya. Nanti menampilkan seperti ini. Kemudian summary output, nilai output maksimal atau minimal join yang mengalami perpindahan dan transaksi ya. Perpindahan kan seperti ini. Ini kan gas lurusnya di sini. Geser ke sini, ini mengalami deformasi. Kalau memutar, berasa ini memutar ini R1, R2, R3 ini memutar. Rotasinya berapa mili gitu. Contohnya seperti ini. Ini ada U3 di sini ya. Nah, berarti ini di sini kebaca 456. Berarti simpangannya itu 45 cm. Ini belantai berapanya? Satu, dua, tiga, empat. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ada animasi deformat. Melihat animasi pergeratan stutum mengalami deformasi. Nah, di sini ada start animation. Nanti akan bergerak sendiri. Nanti saya contohkan ya. secara melihat gaya-gayanya itu beban-bebannya sudah benar belum. Terus setiap join ini sudah kontinus apa belum. Kalau belum kontinus, nanti akan patah. Soalnya tidak menyatu dengan struktur yang lain. Seperti itu ya contohnya. Kemudian ada diagram bar. Ini indeks warna. informasi besaran deformasi ini tadi ya di gambar ya. Animasi sudah semari ini tadi. Kemudian unit. Nah, ini untuk menemukan display sesuai dengan output gambar kerja kalian. Bisa kilogram, bisa newton, bisa kilonewton, bisa ton. Atau kilogram milimeter atau ton meter atau ton milimeter. Soalnya seperti itu ya. Kemudian ada join reaction. Ya, saya jelaskan lagi. Di sini ada U1, U2, U3. Yang mana U1 ini arah X. Kemudian U2 itu simpangan arah Y. Kemudian U3. Ini gravitasi ya dari atas ya. Ini lendutan biasanya. Seperti itu. Kalau R1, sumbu joinnya memutar sumbu E. Ini sumbu Y. Ini sumbu Z. Atau gravitasi ya. Dari atas vertical. Kemudian join reaction tadi. Yang mana klik display. So, first test join atau dengan shortcut. Klik F7 pada keyboard. Kemudian pilih cash combo yang sudah dilihat. Klik OK. Contohnya seperti ini ya. Display generation reaction. Nah, ini combo-nya bisa kalian ganti. Bisa kombinasi dua. Kombinasi envelope. Untuk yang terbesar yang sudah kemarin saya inputkan ya. Di load combination. Cepatnya. Kemudian lah ini ada envelope. Mark sama. Nah, disitu. Ini kita step-nya. Kemudian ada row tablet. Yang mana row di sini menampilkan nilai reaksi perjalanan berusaha panah besar nilai gaya. Ini ada panahnya. Terus ada nilainya. Nah, sedangkan tabulate ini menampilkan reaksi join notasi. Tadi notasi F3 berarti arah gravitasi ya. M2 ini momen arah E. Arah Y biasanya M2 gitu. Seperti itu ya. Perjalanan reaction. Kemudian nanti internal force. Di sini ada gaya. Gaya dalam elemen merupakan gaya dan momen hasil dari analisa pada penampang elemen gaya dalam tersebut antar lain lah. Di sini ada P ya. Ini gaya aksial. Gaya aksial ada ternyata tekan sama tarik. Kalau tekan itu mendekati sumbu anu, sumbu frame atau elemennya. Yang mana kalau tarik itu menjauhi. Menjauhi sumbu elemen atau frame kalian, material kalian. Kemudian untuk gaya asia yang mendekati tadi itu min ya. Nilainya min. Gaya tekan itu min. Kemudian untuk tarik. Untuk tarik itu plus ya. Soalnya kan penampangnya menambah. Di sini notasinya ditambahin plus. Untuk tarik ya. Untuk tekan min. Biasanya untuk kolom terkena tekan yang tinggi jadinya yang terbesar itu adalah min. Kemudian ada V2 yang mana gaya geser pada arah bidang 1 dan 2. Di sini ada bidang 1 dan 2. Ini geser ini. Seperti ini ya. Geser 1 dan 2. Geser 1. Kesini sama ke atasnya ya. Kemudian untuk F3. Gaya geser pada bidang 1 dan 3. Di sini. Ini yang. 1 dan 3 ya. Bidang 1 dan 3 ini. Contohnya. 1 sama 3. Di sini. Kesamping. Biasanya untuk balok F2 yang besar. F3 enggak. Kalau kolom dua-duanya. Kemudian ada torsi. Torsi di sini. Tension. Jadi ini ya. Ini contohnya. diputar. Jadi penampangnya itu diputar. Diputar. Seperti itu. Kemudian ada M2. Momen pada bidang 1 sampai 3. Pada sungguh 2. Nah momen ini. Momen 3 ya. Jadi dari atas ya. Momen sungguh 2. Kemudian ada momen pada bidang 1, 2, atau sungguh 2. Nah seperti ini. Pada bawah ini. Dari samping ini. Ini untuk balok ya biasanya. Kalau ini dari atas. Kemudian ada internal force. Yang mana komponen force. Yang tadi dari asial. Yaitu gaya asial ya. Kemudian ada ser 2, 2. Geser bidang sungguh Y. Kemudian ada ser 3, 3. Gaya geser pada bidang sungguh Z. Lokal ya. Sungguh lokal ya ini. Kemudian ada tension. Momen puntir ya. Kalau tension itu atau torsi itu momen puntir pada sungguh X lokal. Kemudian ada momen Y. Eh momen 2. Momen pada bidang sungguh Y lokalnya. Kemudian ada momen 3, 3. Momen pada bidang sungguh Z. Seperti itu ya. Ini sungguh Z-nya ini biasanya ini. Komponen force ini untuk balok ya ini. Contohnya. Kalau kolom. Momen 3, 3-nya sungguh X. Seperti itu ya. Contohnya. Saya minum dulu. Kemudian scaling. Di sini ada automatic untuk penampilan visualisasi gaya yang tadi. Yang mana dalam secara otomatis oleh program. Kemudian user definet. Yang mana menampilkan visualisasi gaya dalam berdasarkan nilai skalanya. Yang menampilkan oleh pengguna ini. Kemudian ada option. Pilih diagram untuk menampilkan gaya berupa. Diagram yang solid. Kemudian ada show value. Nah di sini langsung keluar nilainya. Kalau kalian tampilkan ini show value. Atau user definetnya berapa skalanya. Nah ini ada axial. Share 22. Share 33. Tersian atau tension. Itu tadi momen puntir ya. Kemudian caranya itu klik display. Show force atau stage. Kemudian frame cable atau tendon. Atau dengan shortcut klik F8 pada keyboard. Kemudian klik cache combo name yang akan dilihat. Oke. Kemudian oke. Di sini kita oke. Nah nanti nampilkan sesuai yang kalian klik ya. Nah contohnya seperti ini. Ini kelihatan shear force 22 ya. Kekasih 22 ini beban dari atas ya. Kelihatan ini untuk balok. Kemudian yang kanan ini. Momen yang 33. Seperti ya contohnya. Nah di sini kelihatan fungsinya. Apa namanya kalian belajar make tech itu. Kenapa nggak langsung software. Kenapa kok harus manual terlebih dahulu. Terlebih dahulu lah nanti kalian kelihatan. Oh momennya udah benar bentuknya seperti ini. Kalau jepit-jepit ya momennya seperti ini. Oh kalau sendi-sendi momennya dari bawah aja gitu. Oh yang kalian inputkan itu udah benar di software loh. Nah software itu udah benar. Tergantung penggunanya. Kalau salah input ya salah semuanya gitu. Soalnya dulu itu ada desain yang menceritakan bahwa salah input pada software itu pada sidang skripsi sampai tidak lulus. Soalnya salah input satuan. Makanya kalau bisa itu jangan sampai salah mulai dari input satuan. Atau input berdasarkan penjelasan software itu sendiri. Makanya perlu paham. Dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini lebih baik buat mahasiswa juga untuk persiapan skripsi. Kalau mengambil struktur atau mungkin untuk dunia pekerjaan dan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian ada internal force lagi. Nah ini ada sumbunya stres komponannya. S13, S11, S12. Ini frame ya. Atau flat ini. Bentuknya seperti apa. Contohnya ini ada S11. S11 arahnya ke sini. Untuk momennya ya. Untuk kemudian S12. S12 ke arah kanan. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ya caranya itu klik display. So force atau stress. Kemudian frame kabel. Nah ini kurang lebih sama. Cuma bagian yang ini. Frame force dan stress. Nah ini S11 tegangan penampang pada arah X lokal ya. Ini ya contohnya ya. Arah X ini ya. S1 ini X. Kemudian S12 tegangan penampang bidang sumbu X, Y. X, Y ini berarti ini. X sama Y ya. Ke arah muter ke sini. Kemudian lokal tegangan penampang bidang sumbu X, Z. Berarti arah gravitasi. X, Z itu. Oke ya. Kemudian ada S-mark. Tegangan penampang maksimum. X min, tegangan penampang minimum. SBM tegangan pada bidang sumbu Z lokal. Nah ini ada cell stress. Terus yang ini untuk plat. Yang mana pertama display. So for stress cell. Nah ini bedanya di cell. Kalau yang tadi itu di frame. Frame itu kayak balok, kolom, seperti itu ya. Atau rangka gitu. Ini untuk cell. Cell ini untuk plat ya. Atau membran. Atau mungkin dinding geser. Itu juga bisa. Terus plat gitu juga bisa. Contohnya. Kemudian setelahnya kalau ini F9 ya. Kemudian pilih case combo-nya yang sudah ini. Case combo ini. Kemudian pilih OK. Nah di sini ada F1-1. F2-2. F1-2. F-mark. F-min. F-W-M. F-1-1. Dan lain-lain. Untuk penjelasannya F1-1 itu pada arah X ya. Gaya aksial arah X. Untuk M1-1 ini. Ini moment elemen arah X ya. Momentnya mengarah X. Biasanya untuk plat. Kalau desain analisa di software. Itu M1-1 sama M2-2. M1-1 untuk arah X. Jadi penulangan arah X. Kemudian M2-2 itu arah Y. Saya kebutuhan penulangan kalian. Untuk perhitungan penulangan plat ya. Jangan seperti itu. Nah ini F1-1 geasernya. Untuk stressnya ini orang lebih sama ya. Kemudian show table. Nah ini untuk. Apa namanya. Untuk menampilkan data-data. Yang kalian tampilkan hasil outputnya. Misalnya kayak geasernya. Cari yang terbesar yang mana. Kombinasi yang mana. Nah disini kalian ini dulu ya. Ada select load pattern. Nah load patternnya apa aja. Terus load case-nya apa aja. Load combination. Kombinasi 1, 2. Kemudian. 1, 2. Kemudian berapa. Kombinasi envelope gitu ya. Kemudian. Pilih tentang ya. Pilih tentang datanya. Contohnya ada frame code. Atau cell elements test area yang tadi. Kemudian ada join. Ini dia ada join reaction. Displacement. Displacement ini. Tentu tanya berapa. Seperti itu ya. Kemudian ada frame output. Nanti ada keluar yang momen tadi. Tulis geser. Aksialnya. Kemudian ada backstration. Base reaction ini untuk scale factor untuk gempanya. Jadi gempanya balim bawah itu penggerakan bagian tumpuannya itu di base reaction. Jadi kemarin kan masih satu. Misal bebannya lebih kecil. Maka scale factornya diperbesar. Agar bangunan itu sesuai dengan gempa yang ketika bempanya besar. Sesuai dengan itu tadi. Bebannya tadi. Kalau bebannya kecil. Scale factornya kecil. Misal ada gempa besar yang melebih yang kita rencanakan. Nanti akan runtuh. Contohnya seperti itu. Jadi harus sesuai dengan ini tadi. Scale factor tadi ya. Kalau satu. Sudah benar. Bebannya sama garis-garisnya-garisnya sudah benar. Sudah lebih besar. Tadi bebannya. Jadi sudah oke. Ini dimana tabel ini untuk analisa melihat hasil output ya. Dengan cara display menu atau show table. Kemudian pilih jentang yang dilakukan. Untuk menyeleksi elemen terlebih dahulu ya. Sudah ditinjau ada frame atau cell atau apa gitu ya. Seperti yang atau tendon gitu ya. Kemudian oke. Ini jalan-jalan seperti itu ya untuk menampilkan. Kemudian kita kembali ke software lagi. Kemudian kita kembali ke software ya. Sudah di sini ya. Ini kan sudah saya analisa. Kita praktekkan terlebih dahulu. Mulai dari deformasi. Tempatnya di sini ya. Di sini ada show. Di sini aja display. Ini ada ini. Show deformasi shape. Di sini atau F6. Kalian cari yang apa. Misal modal. Kita cari yang modal. Kita oke. Nah kita ini. Contohnya seperti ini. Kita extrude ya. Kelihatannya. Caranya ini tadi. Yang jentang ini. Terus general option. Yang kemudian extrude. Untuk menampilkan. Contohnya. Berarti ini untuk gempa. Untuk elemen dasarnya itu. Bentuknya gempanya seperti ini ya. Nah caranya seperti ini. Kita contoh start animation. Bentar ya. Nah seperti ini. Berarti ini bangunannya putar ya. Memutar ya. Ini untuk modal satu ya. Kalau modal satu. Enggak boleh mutar. Kalau mutar seperti ini berarti. Kolom bagian ujung-ujung ini harus besar. Biar agak tidak memutar seperti ini ya. Contohnya ya. Nah ini untuk mengecek konfigurasi strukturnya. Sudah benar apa belum. Sama ini ya. Untuk perojetenya ini. Kalau bisa jangan sampai lebih dari dua. Kalau lebih dari dua itu. Misal kena gempa. Kembalinya struktur ke posisi awal itu lama. Sampai dua detik. Nah ini kan nggak sampai satu detik. Jadi lebih cepat lah. Jadi tidak terjadi gangguan pada struktur juga. Pada pengguna gedung juga di dalamnya. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian ini arah. Kalau satu arah X ini ya. Gempa arah X ya. Untuk struktur alami. Struktur alaminya ya. Kalau modal ya. Nanti kalau kombinasi beda lagi gitu. Ini modal awalnya. Nah ini arah Y. Ini mode dua. Kita lihat mode duanya seperti apa. Sembanya arah Y. Oh kebalik. Ini berarti arah X ya. Untuk modal dua ya. Sedangkan Y itu modal satu. Nah ini benar. Berarti ketika gempa dari arah X seperti ini. Bangunyanya tidak memutar. Berarti ketika arah Y saja itu bisa memutar. Berarti yang diperkuat bagian sini. Bagian ujung Y sini sama Y sini. Seperti B. Soalnya ini arahnya bentuknya seperti WF. Gitu ya. Seperti WF. Jadinya yang kuat itu arah X-nya. Seperti arah X. Dengan arah Y sangatlah minim. Seperti itu ya. Sama kayak profil penampang WF. Kemudian. Ini ada mode 3. Mode 3 itu kombinasi dari X sama Y. Kalau mode 3 ini kalau muter tidak masalah. Soalnya beban alaminya itu dari X sama Y-nya. Seperti ini ya. Ini tidak muter malah. Jadi lebih bagus ya. Kalau berarti sudah aman untuk mode 3 sampai tidak putar itu aman. Sedangkan kalau mode 1 sama 2. Kalau masih muter tidak masalah ya. Untuk mode 3 jangan sampai muter ya bangunannya. Seperti itu. Ini untuk mode ya. Kemudian kita cek deformasi lagi. Ini. Display default shape. Kita cari yang kombinasi yang. Kombinasi 2 dulu ya. Beban mati hidup saja. Berarti seperti ini. Seperti ini ya. Berarti ilustrasinya. Baloknya seperti ini. Nah benar tinggal kita lihat. Lalu untuk tanya berapa. Kita cari yang. XZ aja ya contohnya seperti ini. Kalau tidak ada titiknya gini tidak kelihatan. Untuk ano-nya ya. Apa namanya. Momentnya ya. Apa namanya lutannya. Kalau di sini ada titik. Nah ini kan ada titik kelihatan. Nah klik kanan. Nah muncul seperti ini. Di sini lendutannya 2 mili. Jadi sangatlah kecil. Ya kalau kecil ini tergantung lendutan izinnya. Lendutan izin itu panjang bentang ini. Dibagi 360. Nah hasilnya berapa. Itu lendutan yang terjadi ini. Jangan sampai melebihi lendutan izin tadi. Seperti itu ya. Sudah ini untuk lendut. Lendutan. Kombinasi 2 ya. Kemudian gempa. Nah ini arah X. Seperti ini arah X. Berarti kalau gena gempa itu. Seperti ini. Ilustrasinya ya ini. Ilustrasi. Jadi bukan keruntuannya. Beda loh. Ini cuma ilustrasinya. Untuk di sini ya. Ngeceknya tetap. Simpangannya seperti ini. Simpangannya. Ini arah. Ini arah. 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 Satu arah X. Ini arah Y. Berarti kan yang besar ini arah. Arah yang satu. Berarti ini. Simpangannya 0,005. Berarti 5 mili. 5 mili. Ya tergantung. Sangat kecil ini. Maksudnya belum sampai satu sentian itu. Ya udah miring. Tapi. Nggak terlalu parah. Untuk gempa rah X ya. Contohnya seperti itu. Ini cuma ilustrasi ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian. Jika envelope. Envelope berarti nyari yang terbesar. Besarnya itu tergantung. Apa namanya. Sempayang apa. Oh ternyata arah X-nya yang. Yang tadi ya. Nah arah X benar. Kita lihat. Oh benar. Ini. Arah X-nya. Yang jelek. Bagian atas tapi ya. Arah Y-nya kuat. Contohnya seperti itu ya. Untuk deformasi ya. Cukup ya. Atau mungkin kita tampilkan ininya ya. Draw konturnya. Nah ini. Untuk konturnya ini. Arah X misal. Seperti ini konturnya. Seperti ini. Nah disini kelihatan mana yang parah. Terus saya warna konturin tadi. Nah jadi ini ya. Saya kira disini. Datanya seperti ini. Ini saya tekankan lagi. Bentuk seperti ini. Cuma visualisasi saja. Hasilnya sesuai dengan data nilainya. Disini. Ini ada menurutkan berapa. Simpangannya berapa. Nah ini 7 mili untuk simpangannya ya. Nah simpangannya sendiri biasanya itu tinggi. Tinggi total. Dibagi 800. Nah disitu simpangannya jeninya. Nah kalau melebih itu berarti tidak aman untuk kolomnya itu. Nah seperti itu. Kalau di bawah itu. Itu masih aman. Itu dari segi lendutan ya. Belum dari segi penulangannya. Ukuran profilnya gitu ya. Ini dari segi lendutan mas ya. Contohnya. Seperti itu ya. Untuk lendutan ya. Kemudian kita lihat dari segi lendutan ya. Display. Kemudian ini. Self-force tesis. Bagian yang frame. Eh bagian ini dulu ya. Join ya. Disini menampilkan untuk join reaksinya. Disini tadi sudah saya jelaskan untuk bulat untuk anotasinya ya. Arrow itu arahnya. Kita arahkan. Misal kombinasi dua. Kita balikkan lagi ya. Kalau mulak perintah biar posisi awal seperti ini. Ini ya. Klik. So under form set. Kita lihat lagi. Self-reaction kombinasi dua. Nah disini kelihatan arahnya. Nah disini ada arah. Nah ini. Kalau dari atas. Nah disini kelihatan. Kelihatan nanti fondasinya itu ukuran berapa. Nah disini bebannya itu bangunannya 47 ton. 47 ton bagian sini. Oh disini 100 ton. Kalau 100 ton biasanya pakai pile atau apa namanya panjang atau straws atau burpile seperti itu ya. Kalau sudah lumayan pengalaman 100 ton. Itu berarti jumlah payahnya berapa. Sudah lumayan hafal kalau sudah sering-sering analisa. Jadi kalau sekalian sering belajar ya semakin bisa juga. Semakin hafal seperti itu ya. Nah perstoran jubahnya berapa. Oh 4. Oh 5. Bergantung pengalaman inginer itu sendiri ya. Gitu ya. Tapi untuk menentukan pile-nya atau fondasinya itu sesuai dengan data tanahnya ya untuk fondasi. Kalau bisa kalian desain. Harus sesuai data ya. Contohnya seperti itu. Kalau nggak ada datanya gimana mas? Contohnya online-nya nggak mau nyari data lah. Cari data yang paling jelek. Jadi nggak apa-apa fondasinya boros. Asalkan aman. Daripada tidak aman. Soalnya tidak ada data untuk tanahnya itu sendiri. Seperti itu ya untuk melihat joint reaction ya. Kemudian Untuk arah sini berarti arah gesernya ya ini. Kalau momentnya ini caranya display. So cross joint. Nah ini terbulat. Nah disini kelihatan. Oh moment satunya. Arah X-nya ini. Oh arah Y-nya segini. Tadi ini ya untuk arah gravitasi dari atas ya. Ini untuk gesernya ya. Geser samping kanan-kiri ya ini. Seperti itu contohnya. Oke kemudian. Frame capital tendon. Nah ini kalian kombinasi. Contohnya kombinasi dua dulu ya. Bukan mati sama nonton itu. Kemudian axial force. Kita cek axial force-nya. Bentuknya seperti ini. Sudah benar ya kalau seperti ini. Kalau kolom itu tekan. Nah disini baloknya nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Soalnya lebih besar. Aksiannya dari kolom. Kita lihat. Kalau lebih enak kita exit ya. Seperti ini. Nah contohnya seperti ini. Sama seperti power point yang saya jelaskan tadi. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat. Yang gempa. Yang envelope ya. Kita lihat. Yang gempa envelope. Atau mungkin kita tampilkan nilainya. Ini show value. Nah ini langsung kelihatan nilainya. Nah disini masih kecil. Kita besarkan lagi bisa juga. Ini nilainya diganti. Ini 10. Kita ganti 5. Nah nilainya kelihatan. Kolom besar ya seperti ini. Contohnya seperti itu. Kita balikkan lagi. Display. Option. Dimension tolerance. Kita ganti ke 12 saja ya. Ini 6. 8 aja. Kita balikkan ya. Ini untuk nilainya langsung. Kita frame. Yang field diagram. Nah seperti ini. Kalau ada hijau-hijau ini karena gempa ya. Kalau yang merah aja ini beban mati sama band hidup. Nah disini kalau di klik kanan. Nah keluar nilainya juga. Untuk ninjau. Kolom posisi bagian sini lah. Disini ada. Kelihat. Axial force. Oh ternyata yang hijau ini untuk torsionnya. Putarannya itu ya. Karena gempa itu ada putaran. Yang gaya momen punter ya. Nah asialnya disini adalah. Ini kan main. Nah berarti kan tekan ini. Seperti itu ya. Nah disini untuk kolomnya. Asialnya 520 kilogram. 520 ribu kilogram. Atau 520 ton. 520 ton. Sorry. Maaf. Jangan seperti itu. Itu ya untuk aksial. Kemudian kita cek. Nah ini kalau envelope langsung ini. Langsung keluar yang paling besar. Kemudian kita cek yang share dua-dua. Contohnya ya. Kita cek. Nah seperti ini. Ini envelope ya. Jadi ketika kena gempa itu gesernya yang besar. Bagian tumpuan kenapa? Nah disini kelihatan. Kenapa tumpuan paling besar. Beli dirapatkan ya. Untuk darah antara sengkang atau begelnya itu. Dapatkan karena bentuknya seperti ini. Bentuk seperti ini udah benar. Nah jadi kena tekan. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Terus yang paling besar itu yang bagian ini. Bagian tumpuannya. Seperti itu ya. Kemudian ini untuk balok ya. Kalau kolom. Arah share tiga-tiga. Oh ini enggak kelihatan. Sebentar ya enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Soalnya komennya ada yang lebih besar untuk gesernya. Tari. Oh Y-nya. Oh ini. Bagian sini ya. Untuk paling besar kelihatan. Nanti enggak kelihatan. Nah ini. Ini arah. Oh arah ini. Arah Y ya. Yang paling besar. Gesernya. Untuk bagian kolom ya. Yang sini kan enggak kelihatan tadi. Ternanya seperti itu. Di sini kelihatan yang paling besar itu yang paling sama. Bagian ujung. Ujung-ujung besar gesernya. Kemudian kita cari show. Nah tujuannya apa untuk melihat ini? Biar tahu modeling kalian, pembeban kalian udah benar atau belum. Seperti itu ya. Torsinya. Torsinya kurang lebih sama-sama geser lah. Seperti ini. Kemudian. Dan kita frame moment. Moment kedua ini untuk kolom. Kalau baloknya enggak kelihatan kalau dari samping. Moment dari samping. Seperti ini ya. Kolom momentnya. Kenapa kok gini-ginilah. Jadi pukulan arahnya itu saling berlawanan. Kemudian ada lagi. Sama kolom juga bisa. Seperti ini. Jadi kena gempa itu yang paling besar. Seperti ini. Momentnya. Ada yang besar. Jadi sini tulangannya harus banyak. Diratakan ya kalau momen gini ya. Di sini diratakan. Tergantung jumlah nilainya. Kenapa sambungan ketika baja itu di tengah-tengah antara kolom sama belok? Karena gayanya ini kecil. Momentnya kecil. Terus gesernya juga enggak terlalu besar. Seperti ini. Untuk display-nya seperti itu ya. Sebelumnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Soalnya saya izin ke toilet dulu ya. Moderator. Halo. Moderator. Oh, dia belum. Oh, dia belum. Terima kasih. 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 Oh iya, saya lanjutkan lagi ya. Saya ulangi lagi. Ini untuk pengecekan bentuk momennya ya. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini juga untuk gable frame ya ini namanya. Portal gable frame-nya. Portal gable frame-nya. Kemudian saya lanjutkan lagi display. Nah, tadi sudah show bagian frame. Nah, tadi sudah show bagian frame. Nah, disini ada tadi yang sudah saya jelaskan kombinasi dua. Sebenarnya saya mati sama hidup ya. Untuk plat ya. Kalau untuk gempa, kalau untuk gempa, kurang ditinja ya. Untuk gempa, kurang ditinja ya untuk gayanya, untuk penulangannya juga ya. Untuk M11 atau tadi M33, B2, V3, aksial. Aksial untuk biasanya, untuk mutu betonnya seperti itu. Sama ukuran penampang. Ini ada M11, contohnya seperti ini. Kita lihat contohnya. Ini XY. Banyak seperti ini. Sesuai dengan tumbuhan bagian balok-baloknya seperti ini. Jadi setengahnya ini, tengah-tengah bentang ini untuk yang terbesar. Contohnya seperti itu ya. Jadi ini, mungkin enggak terlalu saya jelaskan untuk bagian display. Yang bagian cell ini. M11, M22 biasanya yang dipakai. Nah, ini penulangan. Untuk arah Y. Sepertinya seperti itu. Kemudian display. So, virtual diagram. Disini enggak begitu. Kemudian kita show table. Yang sudah saya jelaskan tadi. Di show table disini. Saya cintang semua. Misal. Slot combination-nya. Kita cintang semua ya. Satu sampai atas. Kita oke. Kalau sudah oke. Nah, disini kalau dicentang semua ini menunggu. Disini ngeran lah. Coding. Meng-coding. Setelahnya. Atau install lah. Jadi kita tunggu dulu datanya. Tergantung bangunan kalian. Kalau bangunan semakin besar dan semakin rumit. Analisinya juga lama juga. Tergantung spek komputer kalian. Kita tunggu terlebih dahulu. Biasanya kalau bangunan tinggi kayak Dung di Singapura itu. Atau mungkin di Amerika. Atau mungkin di Daliva. Di mana itu yang tinggi-tinggi. Pencakar langit itu. Untuk spek komputernya ya spek yang sangat high-end. Intel bukan AMD atau yang lainnya. Lebih dari itu. Di atasnya itu. Makanya perencanaan atau engineer itu mahal. Nah, mahalnya di situ. Speknya komputernya itu mahal. Belum dari segi ilmu pengalamannya juga. Nah, ini seperti ini kan lama. Saya jendang semua. Nanti saya cek satu-satu. Tapi di sini sangat lama. Kita cek satu-satu aja ya. Tanya lama banget. Maaf, masih not responding. Kita ulang lagi. Di sini kita cek satu-satu aja ya. Dari atas dulu ada sistem data. Di sini nggak perlu. Nggak perlu saya jelaskan. Ini aja program. Untuk cek sama analisa option-nya. Ini grid line. Kemudian property definition. Ini material. Misal ini ya. Kita jendang dulu ya. Kita jendang material. Nah, di sini ada generalnya ya. Keseluruhannya. Nah, ini sesuai dengan notch-nya. ASTM kalau konkretif ini berarti beton metodenya. ASTM ini stotonic. Ini steel ya. Bagian. Kalau ini kan udah sesuai ya. Nah, seperti ini. Kalau sesuai dengan user. Kalau yang kalian impukan sesuai data kalian. Seperti itu ya. Kemudian ada basic organic properties. Nah, jadi ini ada berat lah. Yang dicari biasanya berat-beratnya ini. Untuk data semisal RAP atau apa gitu. EI-nya ini, ini ya. Modulus-nya ya ini. Seperti itu. Stil data. Sama ini FG tadi. FU. Kenapa bisa? Karena satunya kilogram meter persegi. Bukan MPA. Atau Newton meter persegi. Newton milimeter persegi. Kita konkret. Nah, ini aja FC. Sesuai data lah yang kalian inputkan. Kalau yang ini. Kemudian kita lagi setable. Kemudian bagian material. Sekarang frame. Kita cintang bagian C. Nah, keluar seperti ini. Jadi ini. Nah, ini mutunya. Ini ukurannya ya. Ukurannya. D3-d1. Jadi ini enggak begitu. Ini cuma data-data. Oh, cover-nya atau selimut-nya berapa. Jumbah tulangannya berapa. Ukuran tulangannya berapa. Seperti itu. Jadi kalau di-report. Itu tebal banget. Jadi kalau menampilkan. Biasanya itu. Tapi yang dicek-cek bukan yang bagian sini. Biasanya keamanannya. Oh, bangunan ini aman. Dengan ukuran begini. Yang diambil biasanya seperti itu. Kita lihat yang lain dulu. Di selain. Kita jenang semua ya. Untuk bagian sini aja. Oke. Kita tunggu. Kalau ini enggak selalu lama. Kita cari yang ini. Yang paling penting-penting dulu ya. Contohnya. Saya cari yang lain. Ini ada matrix base action. Ini total weight-nya ini dicari. Untuk menghitung. Yang itu tadi berat. Antara berat bangunan. Beban mati. Tambahan beban itu dibandingkan dengan base reaction. Nah, kalau setara berarti sudah memenuhi standar perencanaan gempa. Seperti itu ya caranya. Perencanaan gempa. Ini juga objek. Ini langsung. Seperti itu. Kemudian apalagi ya. Kayaknya yang bagian atas. Bagian matrius saja yang perlu. Oke. Dijelaskan. Kemudian. Display lagi. Show table. Kemudian kita cari yang. Nah, ini analisis. Nah, ini analisis banyak base yang ada. Ini displacement-nya. Tentutannya. Tentutannya seperti ini. Tentutan kita lihat. Nah, ini agak loading lama. Soalnya ini kan kita mesing. Ini tiap kotak-kotak ini. Ada luntutannya. Nah, misalnya kalian cari. Tinggal klik-klik. Ini ada sesuai output case-nya. Kalau kita centang semua. Misalnya kalau luntutan. Pakai kombinasi dua. Kita cari result table. Lalu setting-nya ini kombinasi dua saja. Sepertinya seperti ini. Seperti depan itu. Seperti depan itu. Seperti depan lagi. Dan tidak terlalu banyak kalian nyarinya. Seperti ini. Yang terbesar bisa. Kalian klik saja ini. Nah, disini keluar. Yang terbesar berarti luntutannya. Berarti 0,01 cm. Kurang lebih 10 cm. Ini 1 cm. 1 cm. Bentutannya paling besar 1 cm. Berarti seperti ini. Untuk simpangannya ini. Dua mili untuk arah Y. 3 mili untuk arah Y. Seperti ini contohnya ya. Kemudian kita cari lagi. Itu untuk simpangannya ya. Kalian untuk mencari simpangan izinnya seperti itu. Kemudian lagi ada joint reaction. Nah, joint reaction tadi sesuai data di bawah. Bisa kalian lihat dari tabel. Atau mungkin dari ini tadi. Dari grafik tadi. Seperti itu. Tergantung mempermudah kalian yang mana. Oh, dari tabel mudah. Berarti enggak ada tabel. Nanti kalau dari tabel sesuai dengan joint. Label joint-nya. Di sini setiap joint ada label-nya sendiri-sendiri. Seperti itu. Kemudian. Nah, ini untuk joint itu ya. Untuk joint itu. Kemudian elemen output. Elemen post. Kita cari yang elemen force. Untuk mencari gaya moment. Gaya keser lah di sini. Seperti ini. Yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini nilainya ini nanti di inputkan ke penulangan perhitungan manual kalian. Seperti itu. Ini pakai kombinasinya yang paling besar kan. Nah, paling besar ini. Ini kolom balok jadi satu. Sebelumnya harus kalian selekternya beda dulu. Untuk balok, kolom, atau plat-nya. Seperti itu ya. Ini aksiannya seperti itu ya. Kemudian display lagi. So, table. Itu untuk frame. Kemudian ada area output. Nah, ini untuk plat juga tadi. Yang sudah saya jelaskan. Yang first. M11, M22. Kalian cari yang paling besar. Nah, ini. Nah, untuk plat berarti ini desainnya ya. Cuma 800 untuk IY-nya ini seribu ya. Berarti arah IY-nya lebih banyak yang untuk penulangannya ya. Lebih rapat untuk plat seperti itu. Kemudian show table lagi untuk plat. Nah, ini ada base reaction lah. Base reaction di sini. Harus pakai yang load case-nya gempa X sama gempa Y. Gempa X sama Y. Oke. Kemudian kita oke. Nah, di sini keluar. Nah, globalnya. Ini arah X-nya segini. Seginilah. Ini yang dibandingkan dengan beban mati sama beban hidup yang tadi. Oh, nanti kalau beban hidupnya lebih besar daripada ini. Oh, berarti sudah aman. Tapi kalau ininya, gaya gesernya lebih besar. Berarti beban hidup bawah matinya diperbesar lagi. Sekian faktanya diperbesar lagi. Benarnya seperti itu ya. Harus sama. Berarti kalau bebannya besar, untuk ini gaya gesernya dasarnya harus besar. Seperti itu. Sudah ya. Untuk base reaction itu kurang lebih seperti itu. Contohnya, kita desain sesuai software. Misal, kita cek bebannya. Nah, ini. Klik yang ini. Yang gambar. Yang desain ini ya. Terus, still. Kita klik. Send. Still free. Nah, kita view reference terlebih dahulu. Kalian pakai peraturan apa? ISTK atau LRFD. Tergantung kalian yang pakai yang mana. Misal pakai LRFD ya. Misal ini ya. Tapi ini peraturan lama, 97. Tapi masih unggul. Ya, bedanya biasanya itu tebal penampangnya sama panjangnya. Perbandingan itu. Kita pakai LRFD contohnya. Ini kombinasi envelope. Kombinasi dua saja untuk atap soalnya. Oh, ini envelope multimed ya. Bukan bertahap. Berarti langsung yang paling terbesar. Sudah oke. Kita lagi desain. Kemudian kombonya. Pakai kombinasi berapa. Ini otomatik. Ini berarti kalau dicentang. Ini kalian pakai peraturan sana. Dari software itu. Kita non-centang dulu. Kita add bagian kanan sebelum ini. Kalau sudah oke. Kita desain lagi. Oke. Kemudian start desain cek struktur. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuknya kita lihat dari atas ya. Nah, kalau nilainya seperti ini berarti aman. Kalau nilainya. Ini berarti nilainya belum keluar. Caranya workload desain. Still design display. Sebenarnya, di sini PM ratio color and value. Nah, ini kalau tidak menyentuh nilai 1. Berarti masih aman ya. Lebih dari 1 baru tidak aman. Terus itu. Ini, cold form. Kita ambil sentang dulu. Atau ini. Setelah lagi. Seperti ini. Berarti masih aman ya untuk kuda-kudainya. Ukuran berapa? WF300. Sangat aman. WF300. Dengan bentang. Perang lupi 15 meter. Setelahnya itu untuk bajai. Sekarang untuk petan ya. Mengajekkan untuk petan. Untuk petan balak terlebih dahulu ya. Kita cek balak. Untuk ini. Apa namanya? Terlebih dahulu caranya desain. Concrete frame. Ini untuk peraturnya kita pakai ACHI ya. 2014. Kalau sudah. Kombinasinya juga. Desain. Concrete. Kombinasinya. Baik. Baik. Gempainya harus dimukulkan. Jadi semuanya di. Oke. Nonsen. Kita start. Kita tunggu ya. Seperti ini. Seperti ini. Kalau balak seperti ini. Kalau balak itu desain penulangannya. Kita display dulu. PMB. Di sini. Kalian cari. Long itudina. Long itudina. Ini. Rainforce. Ini terlalu besar ya. Di sini. Kita satuannya harus milimeter. Untuk penulangan ya. Coba milimeter. Seperti ini. Ini berarti kalau. 3, 7, 16. Ini. Jumplanya cuma kecil ya. Satu-satu ya. Contohnya seperti itu. Kita lihat. Lantai 2. Nah. Di sini. Kalau atas itu tulangan atas. Kalau bawah itu tulangan bawah. Nah. Ini lapangan seperti itu juga. Ini 183. Sisa 183. Kalau kalian pakai tulangan 12. Jumplanya 2. Soalnya. 144. Luasannya. Satu tulangan kan 144. Tulangan 300. Jumplanya seperti itu. Soalnya ini penangkangnya lebih besar. Seperti itu ya. Untuk penulangan ya. Untuk balok. Kemudian kita cek yang untuk kolam ya. Untuk kolam. Ini kita centangkan. Display design info-nya. Kita ganti. PMM column interaction ratio. Yang ini ya. Sudah oke. Kita lihat kolamnya. Biar enak platnya. Kita hilangkan terbitur dulu. Ini ya. Yang general. Edgar. Nah. Jadi kelihatan hilang. Di sini untuk. Kolamnya sangat aman juga ya. Ini kurang lebih. Ini kurang lebih. Tidak sampai. Satu ya. Kita cek juga. Untuk penulangannya. Ketujurnya berapa. Sama longitudinal. Reinforcement. Reforcing. Di sini. Kebutuhannya. Ini luasannya 6.000. Turunnya 6.280. Atau di klik kanan juga bisa. Klik dulu. Select. Klik kanan. Terus. Di sini juga ada interaction. Contohnya. Bentuknya seperti ini. Sudah aman atau belum? Sudah don. Nah. Biasanya saya cari yang sumari ini. Di sini kelihatan. Mana momennya. Nomina sama. Rasionya. Di sini PU MU M3. Seperti itu ya. Kita share. Kita ribar. Rasionya 0,08. PO-nya segini. M2, M3. Desainnya S-mini. Ini berarti MN-nya. MN-nya ya ini. MN-nya. Ini MO yang terjadi. Jadi MN-nya sudah sangat besar. Sangat aman. Berarti ukurannya terlalu besar. Besar diperkecil. Seperti ini. Dantanya seperti itu. Untuk kolam. Untuk plat. Untuk plat ini. Perhitungan manual yang tadi sudah saya jelaskan. Dicari momen lenturnya. Atau mungkin kalian cari momen lenturnya. Juga bisa. Dicek manual. Seperti itu ya. Untuk. Untuk. Indication-nya. Kalian cek display. Kalian select terlebih dahulu. Properties. Area. Yang ini serial. Select. Terus ini display. Ketable. Kemudian cari yang. Element output. Area output. Element force. Ini juga keluar. Aksi A-nya ini berapa. Yang terbesar. M1. M2-nya berapa juga. Ini satuannya. Kilogram meter dulu ya. Kilogram meter. Seperti ini. Bedarung M1-M2. Kurang lebih gayanya seperti ini ya. Desennya. Saya sarankan juga untuk gedung. Kalau bisa. Apa namanya. Desennya pakai etap ya. Kalau set ini terlalu general. Untuk desain Indonesia. Cuma desain baloknya. Atau desain beberapa elemen saja. Seperti itu. Jembatan. Kalau gedung. Kalau bisa. Saya pakai software etap. Sub untuk general. Atau mungkin. Kalian desainnya cuma masih sub. Tidak apa-apa. Nanti belajar ke etap. Etap kurang lebih sama. Sama sub. Cuma lebih pendatian ke gedung. Mungkin itu ya. Yang bisa saya jelaskan. Selama proses. Pelatihan software. Sub-2000. Jika banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Akhirur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik Mas Ferry. Terima kasih. Telah menyampaikan materinya. Mungkin buat teman-teman. Yang masih ada yang dipingungin. Bisa banget buat pertanyaan langsung ke Mas Ferry. Bisa menggunakan fitur raise hand. Atau menuliskan pertanyaan di kolom chat sub. Bisa langsung ditanyain aja ke Mas Ferry. Bisa langsung ditanyain aja ke Mas Ferry. Dengan menggunakan fitur raise hand. Atau bisa langsung ke room chat zoom. Menyampaikan pertanyaannya. Bisa langsung ditanyain. Terima kasih. Terima kasih. Display, terus ini ya. Deformasi, kemudian yang tadi kan, yang otomatik sama user development. Kalau otomatik ini sesuai ukurannya ini ya, sesuai standarnya tadi. Mudah sesuai, catanya seperti ini. Warnanya seperti ini. Slide-nya saya hilang atau bisa lalu. Sudah tinggal ini. Apa namanya? Nah, arahnya arah Z, terus kombinasi dua. Biar enak melihatnya. Nah, seperti ini ya. Contohnya seperti inilah. Ini kelihatan kalau otomatis ini warnanya, skal faktor nilainya sesuai dengan software itu sendiri. Atau default-nya software itu sendiri. Kalau kita pakai yang ini, konturnya setiap berapa meter. Nah, ini kalian skalanya mungkin satu meter. Berarti skala bentuknya ini satu meter. Nah, ini jauh. Kurang lebih, kan satu ini. Kurang lebih lebih enak itu skalanya langsung dari software-nya. Seperti ini. Nah, ini tiap berapa elemen itu berskala gitu loh warnanya. Untuk melihat lendutannya itu sendiri. Ini lendutannya bagian tengahnya. Ini ilustrasi ya. Nah, contohnya seperti ini. Terus kalau kalian klik kanan, nanti akan muncul. Oh, ini lendutannya yang tiga, nilai tiga ini. Lendutannya dua milimeter. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya ajarkan kepada moderator. Gimana tanggapannya? Baik, Mas Ferry. Terima kasih. Sudah sangat jelas. Mungkin dari teman-teman apa ada yang masih dibingungin? Bisa banget langsung ditanyain kepada Mas Ferry. Ini ada pertanyaan Mas di kolom chat dari Mariza. Permisi Mas izin bertanya, bagaimana cara mengetahui gaya dalam maksimum dan minimum pada sebuah struktur? Lalu, apa ada fitur untuk sortir sehingga bisa mengetahui gaya dalam yang maksimum dan minimum? Terima kasih. Ada ya untuk toolnya ya. Misal contohnya, ini pertanyaan bagus untuk memperjelas ya, untuk mempermudah kalian juga ya, untuk melihat atau mengecek gaya dalamnya ya. Yang pertama, terlebih dahulu kalian, nanti saya balikkan terlebih dahulu tampilannya. Misal kalian cek gaya dalam, kalian selek terlebih dahulu properties, frame, section. Nah, kalian cari dulu. Misal pakai yang balok atau kolam dulu atau WF dulu. Misal WF dulu ya. WF dulu kita selek. Kemudian kita display. So, table. Nah, disini kalau ter... Kalian besar kan dipakai yang... So, nah disini berarti error kalau klik ini ya. Subnya error, klik yes terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu ya. Bentar ya. Subnya error mas. Soalnya ini, lisensinya beda. Kalau udah berlisensi berarti jalan sekali error seperti itu. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Reloading. 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 Okay. Mulai alkohol. Kita apaludak dulu. Banyak yang saya 60 dengar lagi. Oh, iya udah. Eh. Tidak. seperti ini ya, sudah kelihatan kan saya ulangi lagi kita select bagian WF ini, WF300, kita select kemudian display show table ini untuk menyeleksi gaya dalam terbesar bagian WF kita load case untuk atap biasanya tidak memakai kombinasi pembebanan gempa, jadi pakai kombinasi dua kemudian kita analisis ini kita oke untuk mencari yang paling besar, kita cari yang elemen force ya, untuk yang lainnya pertama aksial misal aksian tertinggi kalian klik aja ini disini kalian klik klik kiri ya klik kiri disini ada min nilai terbesar minnya itu 3661 aksial kilogram ya kemudian kalian klik lagi untuk untuk tegak untuk tariknya 660 contohnya untuk aksial gitu geser juga sama kalian klik lagi kalian ketemu ini min 1627 kemudian untuk geser plusnya sama kalau kalau dalam momentnya sama ini berarti min 2051 untuk anunnya minnya untuk pesnya 1400 600 ini juga sama kurang lebih seperti itu ya pada saudara siapa ini saudara Maria Maria ya Mariza ya mas mungkin dari Mariza apa ada tanggapan lagi makasih makasih mas Ferry untuk jawabannya mungkin dari teman-teman apa ada yang mau ditanyain lagi gimana teman-teman kayaknya udah pada paham nih untuk materi tadi yang disampaikan oleh Mas Ferry berarti untuk bisa untuk mengerjakan penugasannya udah ya udah pada paham untuk penugasannya saya jelaskan lagi untuk penugasannya melanjutkan yang kemarin cuman bedanya kalian cari data-data gaya dalamnya itu yang terbesar ya meraih dari balok kolom terus katap itu ya seperti itu ya untuk penugasannya ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan iya Mas Ferry terima kasih mungkin ada yang ditanyakan lagi atau yang kurang jelas bisa ditanyakan ya mumpung ada acara seperti ini ya kalau nggak ada acara seperti ini biasanya jarang banget untuk bertanya gitu ini teman-teman udah pada paham nih Mas buat materinya terima kasih buat Mas Ferry atas penyampaian materinya buat teman-teman bisa lihat penugasannya di Google Google Drive yang linknya ada di grup peserta tak terasa telah sampailah kita di penghujung acara terima kasih kepada Mas Ferry telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi sub 2000 hingga season terakhir ini serta kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk mengikuti pelatihan software ini saya Salsa Bila selaku pemandu acara pamit umur berdiri mohon maaf apabila ada salah kata akhir kata saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh diingatkan kepada teman-teman untuk mengisi presensi akhir pada link yang tertera di room chat Zoom terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati